Ini ketiga jenis alpukat ya Kalau sekilas kita susah sekali dalam membedakan ketiga jenis alpukat ini Apalagi kalau kita memilih bibitnya dalam satu hambaran luas ya Maka dari itu kita sekarang akan membedakan ketiga jenis alpukat yang sering sekali banyak keliru dalam memilih bibit yaitu sigar, aligator, dan mickey Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita akan belajar bareng ya Bagaimana sih cara kita membedakan alpukat dari bentuk daunnya ya Terutama ketiga jenis yang masih banyak sekali kita keliru dalam membedakan jenis-jenis alpukat ya Sehingga kita salah dalam memilih bibit ya Apa saja itu yang saling sekali keliru yaitu mickey, sigar, aligator, dan peluang Itu sama sekali daunnya Kalau dijajarkan bibitnya itu terkadang kita juga salah dalam memilih bibitnya ya Maka dari itu disini saya akan sharing berbagi ilmu dan tips secara membedakan alpukat dari bentuk daunnya ya Oke jangan lupa subscribe Ini tiga tanaman ya Yang akan kita review Yang sering sekali teman-teman kita masih banyak kelirunya ya dalam menentukan atau memilih bibit dari ketiga jenis yang saya anggap daunnya mirip-mirip sekali ya Kalau sudah di lahan atau masih dalam bibit itu daunnya sangat mirip sekali Itu ada tiga jenis yang mirip Yang pertama yaitu mickey, kedua sigar, ketiga aligator Sebenarnya ada satu lagi yang mirip yaitu peluang ya Mirip sekali daunnya dengan mickey Namun disini saya sampelnya masih kehabisan Jadi kita akan review ketiga jenis aja ya Yaitu mickey, sigar, dan aligator Cara membedakannya Kalau dari tunas sekarang Aduh tidak sedang bertunas tapi Nah tapi saya akan ceritakan sedikit tunasnya Kalau untuk mickey dan aligator Itu dia sama-sama merah kecoklatan ya Dia merahnya merah kecoklatan Ini juga aligator ya Ini aligator Merahnya merah coklat Sedangkan kalau sigar Dia itu merahnya merah seperti ini Nah ini merahnya semi-semi kekuningan ya Tidak merah-merah coklat Nah ini ya Ini mickey nih Ini kan dia coklat seperti ini Coklat Ini dia coklat Kalau sigar dia sedikit merah kekuningan Nah ini Ini dia merahnya Ini sigar ini ya Siger Aligator juga sama dia Biasanya merahnya merah kecoklatan ya Mirip sekali dengan alpukat mickey merahnya Nah kemudian dari segi daun Kalau dari segi daun Kita akan coba petik aja ya Biar enak Kita akan petik Kita ambil mickey Kita ambil sigar Aduh usah Ambil lah Ini dia Kita ambil sigar Dan kita ambil aligator Nah kita bawa yang Tempat yang cerah ya Nah ini dia Kita jajarkan Ini mickey Kemudian ini sigar Kemudian ini aligator Secara sepintas mungkin Bentuknya mirip Kalau yang masih pemula dari alpukat Bahkan pemibit juga Kalau sudah kondisi bibitnya itu Pertumbuhnya seragam Itu biasanya susah juga membedakannya Kalau sudah tercampur ya Kalau mickey Namun biasanya dicirikan dengan Daunnya itu Dia agak melengkung ke bawah Seperti ini Dia sedikit bertanduk ya Kemudian Ininya dia mencengkung Seperti ini Seperti ini Kalau mickey nih Kita bisa lihat sesama ya Dan daunnya tebal ya Uratnya juga kelihatan jelas Uratnya putih Kelihatan jelas Ini mickey Dia ciri-cirinya itu Daunnya agak melengkung Seperti ini Kemudian daunnya cepung Ke atas seperti ini Dan daunnya tebal Kemudian Kalau sigar Dia seperti ini Daunnya itu panjang Kemudian Tangke ininya panjang Dan kecil Daunnya juga lemas ya Lemas Biasanya bentuk daun itu Kurang beraturan dia panjang Biasanya ada yang Sininya agak tumpul Ada yang lancip Yang jelas Dia biasanya Pertumbuhan daunnya itu Lemas Lemas Daunnya tidak tebal ya Daunnya agak tipis ya Kemudian Kalau alligator Itu Dia mirip sekali dengan mickey Namun biasanya Dia lebih tebal lagi daunnya Dan gelombangnya Peda pinggir ini Lebih parah Lebih banyak sekali Atau lebih Bergelombang sekali Daripada mickey ya Dan agak Lebih membulat Kalau mickey Itu dia panjang Seperti ini Kalau alligator Dia lebih Pendek daunnya Namun gelombang Lebih Besar Daripada mickey ya Sekarang kita akan Coba kembali Ke pohon lagi ya Nih sekarang Kita akan Lihat Saksama Dari batangnya Biasanya ya Kalau mickey itu Dia pertumbuhan Batangnya itu Kokoh sekali Kita lihat seperti ini Ini pertumbuhan Dari pohon mickey Kokoh sekali Ini juga Dia Pertabangannya Bagus ya Ini kalau mickey Ini batangnya Juga kaku Kalau mickey itu Dia biasanya Seperti ini Kaku Nah dan matanya Itu seperti ini Kalau pada mickey Ini mata tunas Seperti ini Ini kita akan Lihat tadi Di shiger Akan berbeda Sekali Kalau shiger ya Matanya terlihat jelas Ya besar-besar Kalau pada Alpukat mickey ya Nah Daunnya Hijaunya hijau tua Pada mickey Kalau shiger Dia bukan Hijaunya hijau muda Ini hijau tua Dalam kata kunci Kalau tanamannya Dalam keadaan subur Ya teman-teman Sekarang Kalau shiger Kita lihat Saksama shigernya Shiger itu Dia pertumbuhannya Itu daunnya Agak lemas ya Nah Dan batangnya Batang tanamnya itu Dia tidak hijau tua Namun hijau-hijau Kekuningan Hijau muda Mata tunasnya Seperti ini Dia lancip-lancip Nih Kemudian Pertumbuhan daunnya Itu jarang-jarang Tidak seperti mickey ya Nih Kaku-kaku Ini juga dia Tipis-tipis Tangkai Tangkai daun ini Lebih panjang Daripada mickey Dan daunnya Agak lemas Tangkainya juga Kecil-kecil ya Seperti itu Nih Daunnya lemas Kemudian kita Lagi kembali Ke aligator Aligator sama dengan mickey Daunnya juga hijau tua Dan kalau aligator Biasanya tangkainya itu Tidak sekokoh Kalau mickey Kalau aligator Dia agak Langsam begini Pertumbuhannya Tidak naik ke atas ya Pertumbuhan tajuknya ya Dia biasanya Melengkung ke bawah Sama halnya dengan sigir ya Nih Melengkung ke bawah Ini melengkung Ini melengkung Kalau kita lihat dengan mickey Nih Kalau mickey Biasanya naik ke atas Nih mickey naik ke atas Naik ke atas Nih Naik ke atas ya Walaupun dia sudah Ke bawah Dia tetap naik ke atas Kalau sigir Tidak seperti ini Dia melengkung ke bawah Aligator pun sama Melengkung ke bawah Maka dari itu Biasanya saya potong atasnya ya Supaya apa Supaya Yang Samping-samping ini Juga naik Itu teman-teman ya Ini perbedaan dari Ketiga jenis Yang teman-teman Masih banyak sekali Keliru ya Kelirunya Yaitu dalam menentukan Atau membedakan Jenis-jenis Dari alpukat Yang Sekarang lagi Hits yaitu Mickey Aligator Dan sigir 1 Dari Lampung ya Oke mungkin sekian dulu ya Video kita tentang Review Cara Membedakan Alpukat Alpukat Mickey Seager Dan aligator Besok saya akan Review lagi Jenis-jenis lainnya ya Saya agar disampai disini Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!